Intro Sobat Tombok Kangen Kali ini tim Tombok Kangen berada di Semarang, tepatnya di Kota Lama Kota Lama merupakan kawasan yang dibangun pada masa kolonial Pada saat itu, Kerajaan Mataram Islam di bawah pimpinan Amangkurat II Kualahan menghadapi pasukan Trunojoyo Madura Sehingga Amangkurat harus meminta bantuan kepada VOC Dan VOC bersedia dengan syarat Mataram Islam harus menyerahkan Semarang Sebagai imbalan atas bantuan VOC tersebut Setelah berhasil mengalahkan Trunojoyo, Semarang dikuasa oleh kolonial Kemudian didirikan berbagai bangunan di Kota Lama ini Mulai dari gedung, pemerintahan, pemungkinan warga, tempat ibadah Hingga Benteng Vitshuk, jalan penghubung juga sudah dibuat Sehingga Kota Lama Semarang mendapat julukan sebagai Little Netherlands Karena penampilannya mirip dengan kota di Belanda Sampai saat ini, bangunan Kota Lama masih kokoh berdiri Menjadi cagar budaya Di salah satu bangunan lama ini, terdapat pasar barang-barang antik Nah, pasar itu namanya Asemkawa Ayo kita masuk di pasar Asemkawa ini ya Kami sampai di sini sudah malam sekitar pukul 8 Pasar Kelitikan Asemkawa ini tutupnya jam 9 malam Di pasar Kelitikan ini, para pecinta barang-barang jadul bisa melihat Memilih sekaligus membeli berbagai macam benda-benda antik atau lawasan Yang masih terawat dengan baik Sembari menikmati indahnya bangunan kolonial Barang-barang yang dijual di sini sangat lengkap dan memiliki keunggulan tersendiri Menurut pedagang, di sini banyak artis-artis mencari barang-barang antik di tempat ini loh Barang-barang lawasan di pasar ini dikategorikan menjadi empat Yang pertama adalah barang kuno, kemudian barang antik, kemudian jadulan, dan yang terakhir adalah finteks Nah, mari kita uraikan Yang disebut barang kuno adalah barang-barang era kerajaan dan dinasti Barang-barang tersebut banyak berupa temuan Baik dari laut maupun di darat Seperti artefak, buci, keramik, batu candi, relief, dan patung-patung Serta benda-benda pusaka, tosan aji, dan besi aji lainnya Kalau yang dimaksud artefak di sini adalah semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan Nah, artefak di sini maksudnya adalah artefak zaman kerajaan atau dinasti Yang disebut artefak itu contohnya alat-alat batu, logam, tulang, gerabah, prasasti, lempeng, dan kertas pada masa kerajaan dan dinasti Lalu yang kedua adalah barang kategori antik Yaitu barang lawas yang sudah sangat jarang dijumpai atau sulit didapatkan Barang-barang ini ada pada masa kolonial Peradaban etnis Tionghoa atau pecinan Jadi, biasanya barang-barang antik yang sering kita jumpai berupa bangunan rumah, furniture, perabotan makan, reklame, dan lampu-lampu Ada juga uang-uang di era kolonial dan era Tionghoa Selanjutnya adalah barang kategori jadulan Yaitu barang-barang yang pernah ada di era menjelang kemerdekaan atau sesudahnya Atau sering disebut era enam puluhan Biasanya barangnya masih sering kita jumpai dan kita masih bisa mengingat-ingat bahwa benda ini pernah ada Dulu orang tua atau nenek kita pernah punya Ada pun barangnya biasanya berupa perabot rumah tangga seperti carat blirek, bireng enamel, setrika jago, kemudian ada lampu Petromax, ada reklame-reklame, zaman dulu, dan lain sebagainya Sementara yang berbau vintage, pecinta biasanya mencari tak sekedar untuk koleksi saja Tetapi juga untuk keperluan bisnis sebagai daya tarik Salah satunya pemanis dan pelengkap ruangan seperti dipasang atau diletakkan di hotel, restoran, dan lain sebagainya Nah ini saya dapat komik atau buku cerita berseri dari Hamintarja yang dulu pernah dibaca oleh orang tua saya Nah ini juga ada iklan-iklan zaman dulu yang diambil dari majalah-majalah zaman dulu juga ya Nah ini saya dapat iklan Honda Pitung 70 ini harga 20 saya nih Para pedagang pun awalnya hanya hobi yang bermula dari kecintanya pada barang-barang jadul Namun semakin kesini semakin jatuh hati dengan berbagai barang antik Hingga akhirnya menjadi bakul antik di tempat ini sampai sekarang Di pasar Kelitian Asemkawa, pembeli bisa sepuasnya mencari barang sesuai dengan yang diinginkan Mereka dapat berinteraksi langsung dengan pedagang Bisa bertanya-tanya secara luasa saling tawar-menawar hingga dicapai kesepakatan Oke teman-teman semua karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam Tempat ini mau ditutup Dan semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua Salam dari kami Salam Tombok Kangen Channel Terima kasih telah menonton Kau kembali runtuhkan hati ini Namun sekarang ku tak sanggup lagi Oh Tuhan kuatkan hati ini Kau kembali runtuhkan hati ini Kau kembali runtuhkan hati ini Namun sekarang ku tak sanggup lagi Hai Kau sort hari berjalan noggin ini Taka selalu seperti yang kita ingini Taka senalu begitu yang kita ingini Taka selalu seperti yang kita ingini Taka selalu seperti yang kita ingini Terima kasih.